Intro Pelaku penusukan yang berinisial MA yang melakukan aksinya di rumah kos 96 Jalan Haji Jayun, pengasinan kota Bekasi, berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sektor Bekasi Timur. Aksinya yang diketahui oleh korban, tersangka yang melakukan aksi pencurian tersebut buta mata dan melakukan penusukan pada beberapa bagian tubuh korban. Kapolsek Metro Bekasi Timur Komisaris Besar Polisi Sutoyo memberikan keterangannya atas tindakan tersebut. Pada saat pelaku mengambil HP, ternyata pelaku menginjak kaki korban, sehingga korban bangun dan sepontanitas pelaku langsung membacokkan senjata tajam ke muka korban, sehingga korban mengalami luka di sebelah titik. Di antaranya muka korban sebelah kiri, itu luka bacok, dai, dagu, ketiak sebelah kiri, lengan sebelah kanan, dan juga payudara korban sebelah kiri juga luka, telapak tangan kedua pelaku dan kedua telapak tangan korban sama-sama luka karena apa korban melawan, ingin merebut senjata pelaku. Pelaku akan dikenakan hukuman paling lama 7 tahun kurungan penjara. Itu kenapa kira sampai di tusuk-tusku, di luka-tusku? Spontan? Sudah berapa lama kemarin? Kurang lebih hampir 1 bulan. Awalnya kenal dari mana? Ya itu dikenal pekerjaan bebek itu. Tapi saya sudah berhenti jadi jual bebek, saya kembali ke jualan pecel. dan minta juga si korban itu. Oh, dia mau jualan pekerjaan bebek itu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.